Ini dimulai dari pada saat ada pandemi di bulan Maret itu kurang lebih tata itu naik berat badannya hampir mungkin jadi 10 kilo lebih kali ya gitu. Nah sampai di bulan Juni itu terasa yang sangat-sangat merasa anggap banget udah gak bisa ngapa-ngapain istilahnya sholat jadi gak enak gitu ya. Jujur sholat itu sampai teteh duduk gitu lalu beraktifitas tuh kayak mager aja gitu statusnya tuh kayak ngambang gitu ngambangnya di tempat tidur ngambangnya di sofa seperti ini. Makannya tuh kayak gak berhenti karena pada saat di pandemi ini waktu itu nonton barengan terus sama anak teteh nonton Korea dengan samping teteh tuh kayak peyek, kripik-kripik segala macem seperti itu. Aduh itu parah banget gitu. Nah tapi Alhamdulillah di bulan Juni tuh sepertinya saya kayak ngerasa dapet hidayah banget karena ada sahabat saya juga memberikan sebuah informasi bahwa ada diet, bilangnya sih gitu diet online. Lalu saya langsung menimbang terus langsung ketahuan berat badannya berapa, langsung juga dikasih tau meal planenya seperti apa, terus berapa kali makan, terus berapa kali cemilan paginya atau cemilan sorenya itu yang harus dikonsumsi gitu. Sampai akhirnya berapa liter yang harus dikonsumsi air dan saya ikutin banget. Saya ngikutin dari saya bangun tidur, sampai ke pola tidur pun saya ikutin. Jadi kalau misalnya memang kita pengen defisit kalori atau pengen supaya badannya istilahnya menyusut, itu kita harus tidur tuh paling lama tuh jam 10 malam. Paling lama gitu ya maksimal tuh paling jam 10 malam. Nanti hari demi hari apa instruksi dari coach gitu. Karena coach itu juga memberikan beberapa materi dan juga edukasi kepada saya. Misalnya tentang apa sih glycemic index itu, apa sih kalori, kenapa sih di dalam usus kita ini ternyata kotor sekali itu dikarenakan apa misalnya. Lalu sampai semuanya tuh saya pelajari walaupun lewat whatsapp. Jadi saya pahamin, alhamdulillah ternyata ada hasilnya. Jadi 2 bulan, alhamdulillah saya turun 17 kilo. Pada saat 3 bulan, saat ini saya sudah memasuki 3 bulan, alhamdulillah sudah mau memasuki 23 kilo. Jadi baru 10 hari aja tuh aku mengarami perubahan yang signifikan. Jadi ini perubahan mindset yang dilakukan, perubahan pola hidup juga, terus selalu perubahan dari fisik saya. Misalnya yang asalnya saya tadi katakan, terus ibadah juga agak sulit gitu karena saya melaksanakannya dengan duduk gitu ya. Terus sekarang tuh jadi enteng banget. Jadi tetap bisa melaksanakan ibadah secara normal. Perubahan-perubahan seperti itu yang akhirnya semua orang pada pengen tanya gitu. Tarina apa sih nih, kok programnya kok bisa gitu, kok bisa nurunin berat badan sih gitu kan ya. Kok bisa seperti ini, kok bisa seperti ini. Itu banyak banget dari mungkin kalangan keluarga, dari teman, terus dari klien-klien saya di wedding gitu kan. Makanan saya katanya tuh jam 12 siang. Nah, makanannya terdiri dari sayur, terus ada tanggung juga. Nah, biasanya kalau pas lagi mau makan terus karadar dari cantik-cantik ini, biar kita tuh selera makannya tuh lagi gitu ya. Saatnya masak ayam gitu ya. Ayamnya tuh kurang lebih sekitar 70 kalori. Eh, 70 kalori, 70 gram. Nah, sebenarnya karena gitu kalori aja sih, kita kan lagi divisitin kalori gitu ya. Jadi pengennya tuh divisit kalori, karena awalnya jadi 1600 kalori, terus udah gitu divisitin lagi jadi 1400. Nah, sekarang gini di 1400 kalori, kita temakan, kita makan siangnya tuh seperti ini. Nah, ini nasinya sebenarnya nasi syirataki rice. Tapi sebenarnya bisa juga pakai nasi putih, nasi merah, nasi hitam. Nah, tetapi kan kalorinya setiap nasi tuh beda-beda. Ini syirataki rice nih, kalorinya tuh kecil banget. Nasi putih, kalau misalnya emang pengen banyak makannya, lebih sedikit juga ini nasi merah. Jadi kalau misalnya pengen makan nasi merah, itu bisa banyak. Tapi kalau nasi putih, itu lebih sedikit. Gitu, nasi merah sama nasi hitam, itu hampir sama kalorinya seperti ini. Saya belum makan ini jam, misalnya ini jam 12 gitu ya, makanya setengah 12 itu, kita berhubung, 500. Jadi, minum apapunnya, minum ayam, minum saja. Lalu, jam 12-nya, kita makan seperti ini. Ada nasi, ini tetap pakai syirataki rice, terus pakai ayam. Ayamnya itu dengan bumbu, ini pakai bumbu teriyaki. Jadi, untuk proses pengelahannya, sebenarnya, gantilah minyak menjadi air. Jadi, kita akan cuma pakai air, lalu, kita masukkan bawang tubuh, merah, bawang tubuh, bawang tubuh, bawang tubuh, terus lalu, mengkepkan ayamnya, gitu kerenan, lalu, dikasihkan si, saus tersebut, terus teriyaki tersebut. Itu pun dengan sama, kalau kita mau menumis sayur seperti ini, itu juga sama. Dengan air, masukkan para bumbu teriyaki, dapur, kita pakai Himalayan salt, dan juga salu jamur, lalu, masukkan si, sayur, dan juga, udah dijadi, gitu. Dan Alhamdulillah, lagi sehat. Setelah makan, setelah makan itu, kita harus pelan-pelan. Jadi, mengunyahnya, pelan-pelan aja dulu, gitu ya. Lalu, biasanya, setelah selesai dari makan tersebut, kurang lebih sekitar 20 menit, kita tungguin dulu. Jadi, jangan langsung kita minum, karena apa? Karena, agar segala sesuatu yang kita makan ini, diproses di dalam tubuh. Setelah 20 menit, setelah itu berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at. Ya, kenapa kita pun? Jadi, semuanya ini, lebih kepada hal-hal juga juga, terus lebih kepada pola hidup. Saya hanya mengalami waktu itu, obesitas, kegembangan badan, kita mengatakan, semua kuncinya itu untuk meminum banyak hari 6 liter. Saya bangun subuh, saya langsung minum air putih, ini tuh 500 milik, belum mendosok gigi, itu tak bisa minum. Terus abis itu, terus saya bertahan. Pokoknya sampai jam 1 siang, saya lakukan kurang lebih sekitar 3 liter. Masa itu, dari jam 1, sampai di jam 6, atau paling maksimal jam 7, saya dengan 3 liter lagi. Kenapa sih, nggak sampai malam, atau sebelum tidur kita minum? Dikarenakan, pada saat kita tidur, kita nggak bangun-bangun lagi untuk ke toilet. Gitu. Beginner saja sih, buat yang pemula, kalau misalnya mau langitnya, jadi seperti ini. olahraga saya tuh asalnya dimulai dari 5 menit, terus tiba-tiba besokannya 10 menit, terus beranjak 15 menit, Alhamdulillah tuh sekarang saya sampai kuat, 2 jam aja tuh saya kuat. Senang banget, senang banget, karena ini lebih kepada syiar sehat saya juga, untuk siapapun, karena di saat masa pandemi seperti ini, yang paling-paling semuanya jaga itu adalah imunitas tubuh. gitu. Nah, dengan pola hidup sehat ini, saya ngerasain banget sih, imun saya, Alhamdulillah jadi sehat, dan mungkin karena asupan-asupan yang memang kita makan, gitu, itu terjaga sekali, dan yang dulunya saya nggak bisa masak, sekarang jadi bisa masak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.